Lebih satu bulan setelah lebaran, harga komoditi sayuran di pasar tradisional Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan. Di antaranya bawang merah mencapai Rp61.000, dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Satu minggu pasca lebaran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, beberapa komoditi sayuran mengalami kenaikan hingga 40% dari harga normal. Di antaranya bawang putih, tomat, dan bawang merah. Setelah perayaan lebaran hingga saat ini, harga bawang merah tembus Rp60.000 per kilogramnya, dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Selain itu, harga tomat juga mengalami kenaikan sejak menjelang lebaran, dan setelah lebaran hingga mencapai Rp24.000 per kilogram, dengan harga sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diakibatkan tidak menentunya cuaca, sehingga pasokan dan ketersediaan stok di distributor bawang terbilang mengalami kelangkaan. Kalau yang naik itu, sudah habis lebaran itu perbumbuan, ada bawang putih, bawang merah, tomat, gitu. Kalau soal cabai, cabai merah itu turun, bisa disebut normal. Itu alasannya kenapa sih bawang bisa naik? Bawang naik itu yang pertama cuaca tidak normal, cuaca hujan yang lumayan lah, gitu. Jadi susah itu, apa, susah keringnya lah. Sementara itu, harga komoditi sayuran lainnya seperti cabai merah, cabai rawit hijau, bawang daun, wortel, komoditi lainnya, mengalami penurunan harga dan terbilang masih normal. Para pedagang berharap kondisi harga yang masih mahal dapat turun dan normal kembali. Heri Setiawan, Bandung TV